Intro Indonesia Offroad Federation atau IOL bekerja sama dengan Polresta Samarinda menggelar acara Bayangkara Extreme Adventure Offroad dalam rangka peringatan hut Bayangkara ke 76 tahun Pelepasan peserta offroad dare di halaman kantor Polresta dilakukan oleh PLT Kadispora Samarinda Muslimin sebagai yang mewakili Wali Kota Samarinda Andi Harun Jumat 15 Juli 2022 Kegiatan event Bayangkara Extreme Adventure Offroad yang digelar dari tanggal 15 dan berakhir tanggal 17 Juli 2022 diikuti 25 peserta dari lokal Kalimantan Timur Ada pun dari 25 peserta offroad yang ikut dalam event Bayangkara Extreme Adventure Offroad 2022 satu di antaranya peserta ini adalah Kapolresta Samarinda, Kombes Pol Arief Fadeli Sebelum pelepasan peserta offroad dare juga dilakukan satu rangkaian acara yakini pemberian bantuan sosial kepada beberapa RT di wilayah Batu Cermin dengan bantuan berupa material seperti keramik, batu bata, dan pasir serta juga ada bantuan Wali Kota Samarinda 50 saksemen untuk pembangunan masjid Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Bayangkara Extreme Adventure Offroad dalam rangka memeringkanku Bayangkara 76 tahun 2002 saya nyatakan resmi dimulai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! PLT Kadispora Samarinda dalam keterangan kepada Awak Media saat usai melepas peserta off-road, ia mengatakan kegiatan Bayangkara Extreme Adventure Off-Road yang dilaksanakan Kapolresta Samarinda adalah bagian dari pengembangan olahraga otomotif di Kalimantan Timur. Yang tentu saja ini bagian dari olahraga otomotif yang tentu saja pemerintah peta Samarinda dalam hal di Skorapark sangat mendukung dan memberikan apresiasi terhadap pendengaran kegiatan ini yang tentu saja sejak masa pandemi hampir semua kegiatan olahraga itu kita tidak dapat lakukan. Dan baru saat ini sejak meredahnya pandemi COVID-19 kita bisa melakukan berbagai macam agenda olahraga salah satunya adalah agenda olahraga adventure off-road yang merangkau di Bayangkara. Tentu saja kita sangat men-support dan mendukung kegiatan ini dan kita berharap bahwa kegiatan ini tidak saja dilaksanakan pada hari ini, tahun depan bekerjasama dengan di Skorapark, kita bisa melaksanakan kegiatan off-road yang dilaksanakan oleh Bayangkara dan kita bekerjasama dengan pemerintah kota Samarinda. Itu yang kita harapkan. Lanjut, PLTK Dispora Samarinda juga menyebutkan bahwa di kesempatan acara bakti sosial yang dilakukan Kapolresta Samarinda, Wali Kota Samarinda Andi Harun menyumbang 50 saksemen untuk pembangunan masjid. Ya, karena dalam kegiatan pada kesempatan hari ini ada kegiatan bakti sosial yang dilaksanakan oleh Bapak Kapolresta dan peserta off-roader untuk beberapa organisasi, maka kami atas nama pemerintah kota Samarinda juga, Bapak Wali Kota Teradiyah Andi Harun memberikan bantuan sebanyak 50 saksemen kepada salah satu masjid dalam meranggap pembangunan masjid yang ada di Sipajawa Utara. Sementara dari Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan Bayangkara Extreme Adventure Off-Road mengatakan tujuan dari event off-road tersebut adalah untuk lebih mengenalkan konsep wisata yang ada di Kalimantan Timur, khususnya di Kota Samarinda. Tujuannya adalah untuk mengenal konsep wisata dan pemukiman yang belum pernah terjangkau, itu yang pada sasarannya adalah melakukan kegiatan-kegiatan, apa yang untuk masyarakat. Ini konsep tujuan pada para off-roader untuk IOP. Hal demikian juga kami betul-betul melakukan event ini dengan safety yang sangat tinggi, karena pembukaan area jalan untuk main road reconstruction, itu akan juga bisa membantu pihak pemerintah untuk bagaimana cara penembusan. Tapi ada beberapa bagian, apa yang dikatakan ke Polresta tadi Pak Ari, bahwa mudah-mudahan bagian-bagian ini ada untuk tempat olahraga event yang ada untuk off-roader-offroader se-Kalimantan ini. Dari halaman kantor Polresta Samarinda, pelepasan peserta Bayangkara Extreme Adventure Off-Road, dalam rangka peringatan hut Bayangkara ke-76 tahun, tim GATV, Rusli, dan Nugrah melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!